assalamualaikum walaikumsalam ya bener dong ini channelnya channel tajwid nih assalamualaikum waalaikumsalam 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 siap aku kan baru belajar banget nih yang namanya berhijab nah aku juga sebenernya agak ragu waktu itu memakai hijab karena pertama aku takut banyak kan orang yang bilang jodohnya ntar susah kalo menutup hijab tuh cowok-cowok pada takut segan berarti? cowok pada takut segan ada beberapa orang yang bilang rezekinya berkurang gue langsung gini ya berhijab emang ada gitu? menurut orang-orang? awalnya banyak yang bilang gitu kalo berhijab cowok-cowok malah takut jadi lu mending ditakutin cowok-cowok atau engga? ditakutin lah kalo cowok-cowok yang kurang aja tuh aku gak suka iyalah tapi yang mereka takutin bukan jodoh tuh datangnya takut seret jodoh gitu justru kupu-kupu itu datangnya ke aman bunga kalo lu jadi tempat sampah lu jadi sampah makanya yang datang adalah alat perubamannya juga banyak gua gak mau bilang yang gini ya tapi kalo lu jadi yang baik makanya datang tuh yang baik juga ato ibatulitayubina kalo dalam Al-Quran disebutkan yang baik untuk yang baik laki-laki baik untuk perempuan yang baik perempuan yang baik maka laki-laki yang baik terus gimana kalo ada perempuan yang baik tapi justru jodohnya buruk gitu? ada, ada, cowoknya baik, cowoknya buruk malah kembali ke cowoknya buruk, cowoknya baik ada dalam Al-Quran siapa itu? istrinya Firaun anak roh kemulala gua ini Tuhan kata Firaun tapi istrinya siapa? Asia Asia itu siapa? wanita beriman wanita mukminah, wanita terbaik gitu maksudnya wanita yang sangat baik kenapa dikirim untuk Firaun? nah disinilah Asia ini dapat pahala daripada kesabarannya menghadapi Firaun dan dia diselamatkan dari Allah emang dia di dunia ini dapat neraka nerakannya Firaun jadi dijanjikan dalam Al-Quran bahwa dia akan mendapatkan surga nanti gitu masuk ga? masuk sih gapapa sambil dibilang jadi ini sambil ada lagu-lagu muslim karena kita lagi rapi tapi kita lagi berbincang karena ini pertanyaannya Arjan juga yang kedua, aku sering dibilang di komen ngapain sih pake hijab tapi kakinya keliatan sedangkan aku emang baru belajar terus kadang-kadang emang aku gak sengaja rambut aku tuh kayak anak-anak rambut aku tuh pada nongok dan aku suka emang pake berhijab yang agak belum kadang-kadang ya, ga menutup dada kayak yaudah tapi pakein aku tertutup tapi ada niat ga buat pakein nutup kaki gua nutup dada? ada niat ga? niat? belum belum, kenapa? tapi samde, maksudnya niat ada keinginan ga buat menutup secara sempurna? ingin, ingin banget tapi justru aku ini tipe orang yang emang dari kecil gak bisa kegerahan kayak misalnya panas sedikit keringetannya berlebihan kalau ada ngeliat orang yang baru hijrah janganlah langsung diinginkan sebaik-baik amalan itu amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang konsisten wainqallah walaupun sedikit artinya orang yang berhijrah konsisten hijrahnya walaupun dia mulai daripada jilbabnya masih di leher dimulai jilbabnya masih segini akhirnya nanti menutup sampai ke bawah jangan langsung tiba-tiba ekstrim gitu tiba-tiba gak lama begitunya mending sedikit demi sedikit wainqallah sedikit tapi konsisten gitu loh lama-lama ada niat buat pake kos kaki kan? nanti pake kos kaki kan? nah sekarang juga nih sekarang juga mau pake kos kaki gak mau kos kaki yaudah pokoknya buat temen-temen kalau liat temen yang lain baru hijrah jangan dihujat, malah didoakan dan ini nih suka yang komen-komen di instagram kalau mau mengingatkan seseorang jangan sampai buat mereka sakit hati orang malu kalau di instagram itu di komen itu langsung di komen kayak gitu ya DM lah dengan cara yang sopan lah berdakwah gitu ada lagi udah itu aja sih Ustaz udah habis masalahnya seputar hijrah kenapa mau memutuskan berhijab yang pertama ini ya yang pertama aku udah liat semua keluarga aku tuh udah berhijab oh faktor keluarga ya terus aku dari dulu alam aku nenek aku juga emang pengen semua cucunya tuh berhijab ya tapi aku gak pede karena yang pertama aku belum masih suka macet rambut masih suka gaya tapi yang pakaian minim aku gak begitu ya kayak suka rambut, styling, hairstyle itu aku suka banget berarti semenjak berhijab rambutnya udah gak diurusin gak gak keurus sama sekali gak keurus sama sekali karena yaudah ntar suamin lu gimana? ya cuman keramas doang gitu yang namanya kekala udah jarang gak seperti yang kayak sebelum berhijab tuh tapi enaknya berhijab itu gak peduli rambut lepek, rambut keriting jadi kayak tinggal dikit doang udah pake hijab itu simpelnya kemana-mana juga enak, simpel, cepet gitu yaudah tapi awalnya aku agak ragu pake hijab takut gerah ternyata pas aku coba gerah gak? gak gerah ya sama sekali itu orang gila-gila kamu kayak gak percaya hijab itu dalam Al-Quran identitas identitas jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel mudah-mudahan pertanyaan dari teman-teman ini mau wakilin pertanyaan yang lain betul oke? assalamualaikum 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 pake air assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini ibaratnya satu dari dua senangnya dalam hati ya kan saya bercanda halo beristri soleha ameen saya soleha loh nah hari ini jadi di vlog ini ifis boleh bebas nanya bebas nanya apapun itu okei saya mau nanya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati